Intro Nah ini video pagi di Keluruhan Rumbali Bunga Di Tikep, orang tua siswa akan adukan sopir angkot, ke wali kota dan ke ketua organda karena tidak mau mengangkut penumpang siswa dan siswi Tidore, Senin 6 November 2021 Miris siswa dan siswi kompleks Pelabuhan Rum sering terlambat ke sekolah Sesuai pantauan awak media berita investigasi nasional di depan pelabuhan feri yang selama ini menjadi pusat pangkalan dan akses keluar masuk angkot atau alat transportasi di terminal sementara pelabuhan feri di Keluruhan Rumbali Bunga Beberapa siswa menyampaikan rasa kecewanya kepada awak media Pasalnya sejak pukul 6 mereka sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah Namun sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, tak satupun angkutan yang berhenti terkesan memilah-milah dalam mencari penumpang Padahal selama ini angkot adalah alat transportasi satu-satunya di wilayah tersebut Salah satu siswa yang bernama Fandi yang bersekolah di SMAN 10 Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara mengeluh Mungkin kami cuma bayar 5 ribu saja jadi dorang sopir tidak mau kasih naik petorang, ungkapnya Hal sama juga disampaikan oleh siswi SMA 2 Kota Tidore yang bernama Nabila dan Ina Siswi SMPN 7 Kota Tidore Kepulauan Merasa kecewa saat mobil yang di-stop namun tidak berhenti dan melintas begitu saja tidak mengindahkan kami Jadi kami sering sekali terlambat ke sekolah karena kendala transportasi, jelas Nabila Menyingkapi hal ini para orang tua murid sangat kecewa dengan sikap para pengemudi angkot tersebut dan akan mengadukan hal ini ke pihak organda atau ke wali kota Dengan harapan pihak organda dan bapak wali kota bisa melihat dan menyelesaikan permasalahan ini jelas salah satu orang tua siswa Awak Media Berita Investigasi Nasional Zona Maluku Utara Melaporkan Terima kasih telah menonton!